Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, kepedulian akan masyarakat kurang mampu terhadap pandemi COVID-19, UNISCA kembali membagikan sembako door-to-door di tiga kabupaten kota di daerah ini. Aksi sosial terhadap pandemi COVID-19 yang terjadi di daerah ini kembali ditunjukkan Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Bancari dengan membagikan 300 paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu pada Senin 27 April 2020. Bakso setahap dua ini menyasar tiga kabupaten kota yaitu Kota Banjar Baru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Dipimpin wakil rektor tiga tim kemahasiswaan berangkat dari Kampus Banjar Masin untuk menyusuri daerah yang dilalui. Seperti di kecematan Bati-Bati, para pekerja harian mendapat paket sembako berupa beras, teh, minyak goreng, gula, dan kopi. Bahkan di sepanjang perjalanan menuju daerah Cempaka Banjar Baru, tim langsung turun jika melihat kondisi rumah masyarakat yang dinilai layak untuk diberikan bantuan. Baksos peduli kopi 19 ini sengaja dilakukan dari pintu ke pintu agar yang menerima tepah sasaran juga menghindari aksi kerumunan masa. Apalagi tiba-tiba bulan suci Ramadan, masyarakat sangat membutuhkan sembako untuk keperluan sehari-hari. Hari ini kita melaksanakan kebahagiaan kembali sambako di periode kedua ya, gelombang kedua. Jadi kita nanti rencana ada tiga gelombang. Yang pertama sudah untuk daerah Banjar Masin, yang kedua ini untuk Banjar Baru dan Kampas, Banjar. Jadi yang untuk periode ketiga nanti itu daerah Anjir dan Alu-Alu. Sasarannya sendiri siapa yang dibagi ini Pak? Sasaran masyarakat kecil, masyarakat yang kerja harian lah. Bukan pekerja bulanan bukan, pekerja harian mereka mengharap dari hasil harian mereka. Total sembakonya Pak yang dibagikan selama tiga gelombang nanti totalnya berapa Pak? Totalnya hampir 100 ribu. Pak boleh tahu Pak tujuan UNUSCA melaksanakan kegiatan baksi sosial sembako ini Pak? Kita ada dua ya. Yang pertama kita ikut meringankan beban pemerintah, karena masyarakat kita sekarang sedang dilanda virus COVID-19 ini. Kemudian yang kedua dalam rangka hari ulang tahun UNUSCA. Salah satu penerima sembako amat yang berprofesi sebagai tukang sol sepatu sangat bersyukur, karena di masa wabah COVID-19 ini penghasilannya menurun drastis, bahkan pernah tidak mendapat pelanggan sama sekali. Berarti berdampak pada perekonomiannya Pak? Ini adanya bantuan sembako dari UNUSCA bagaimana ucapannya Pak? Setelah dari banjir baru, tim melanjutkan pembagian sembako ke darah Mertaprolama dalam pagar hingga Sungai Batang dan Tatah Amuntai. Rencananya bakso setahap tiga nantinya kembali digelar di Kabupaten Baritokwala untuk penyambut tibanya Idul Fitri 1441 Hijriah dan Hut Unisca yang ke-39 tahun. Eka Anggoro Banca. Terima kasih telah menonton!